Anggota 4 BPK selaku pimpinan keuangan negara 4 Hairul Saleh menghadiri entry meeting pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 pada selasa 17 Januari 2023 di Aula Kantor Kementerian Pertanian Jakarta. Surat tugas pemeriksaan di Kementerian Pertanian diserahkan langsung oleh anggota 4 BPK Hairul Saleh yang didampingi oleh Tortama Keuangan Negara 4 Syamsuddin kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sambutannya anggota 4 BPK mengatakan bahwa lingkup pemeriksaan laporan Kementerian Pertanian meliputi laporan realisasi anggaran Neraca per 31 Desember 2022, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hairul Saleh berharap kepada jajaran di Kementerian Pertanian yang hadir untuk memberikan akses seluas-luasnya terhadap data dan dokumen terkait pemeriksaan yang sedang dilaksanakan kepada tim pemeriksa BPK. Teman-teman pemeriksaan dalam melakukan pemeriksaan ini harus diberikan akses yang seluas-luasnya, kemudian informasi yang seluas-luasnya juga, sebab kembali lagi bahwa salah satu kriteria yang kita jadikan dalam melakukan pemeriksaan itu adalah kecukupan informasi. Kalau informasinya ini tidak memadai, kalau informasinya tidak diberikan kita akses seluas-luasnya terhadap ruang data, maka ini juga tentu saja akan mempengaruhi penilaian kita terhadap pemeriksaan keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertanian akan dilaksanakan selama 90 hari, baik di pusat DKI Jakarta dan ke-8 daerah Provinsi Sempel.